Intro Menjelang bursa transfer paruh musim 2023-2024 Bos PCS Semarang, Yoyo Sukawi sudah buka-bukaan mengenai pemain bidikannya Tak tanggung-tanggung, Yoyo Sukawi bahkan menegaskan Bersedia menebus transfer striker tim Nas Indonesia Ramadan Sananta dari Persis Solo Hal tersebut diketahui dari unggahan akun Instagram Gossip Bola Liga Dagelan pada Sabtu 30 September 2023 Dalam unggahan tersebut, akun yang memiliki lebih dari 37.000 followers itu menyampaikan Bahwa bos PCS Semarang, Yoyo Sukawi terang-terangan menyatakan keinginan Untuk mendatangkan striker lokal Persis Solo berusia 20 tahun itu Sementara itu, Yoyo Sukawi pada potongan video yang diunggah akun Instagram tersebut Mengaku akan mengajukan transfer untuk bisa mendatangkan Ramadan Sananta Ramadan Sananta boleh juga Berarti mungkin kita akan ajukan transfer ke Sananta Ucap Yoyo Sukawi Menurutnya mendatangkan Ramadan Sananta akan membuat performa PSIS Semarang lebih baik Yang mana nantinya jika benar tercapai, akan diduitkan dengan Carlos Fortes Cocok ini, Sananta ini sangat pas kalau diduitkan dengan Carlos Fortes Gantian dengan Septian David, ini akan membuat performa PSIS lebih baik Lanjut, Yoyo Sukawi Berdasarkan data di transfer market, Ramadan Sananta yang memiliki nilai pasar 4,78 miliar Masih terikat kontrak dengan Persis Solo hingga 31 Mei 2025 mendatang Bersama Persis Solo pada musim ini, ex-PSM Makassar itu sudah menyumbang 5 gol dalam 10 laga yang dilewati Demikian pernyataan dari bos PSIS Semarang, Yoyo Sukawi yang bersedia tebus transfer Ramadan Sananta